Nah, terus apa orang ulih dari calon presiden partai-partainya dewek? Apa meni kenal pimpinan partai utama di atas putrinya ketua umum PDIP? Apa orang ulih nyalon? Ulih. Jadi nanti bagus itu kalau misalkan yang diadu gitu ya, Puan Maharani, Capres PDIP bersaing, bertarung di Pilpres 2024 melawan Ganjar Pranowo, calon dari partai koalisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya mau ceritain. Jadi semakin kesini, semakin hari, menue banyak kritikan, banyak kemasukan, banyak cemohan, banyak hujatan. Baliho Puan Maharani, ternyata semakin hari, semakin banyak saja. Di banyak titik, baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, kabarnya di mana-mana ada Baliho Puan Maharani menghiasi sudut-sudut jalan. Gede-gede, tulisannya, kepak sayap kebindikan. Nah, namun anehnya, beberapa sumber yang saya baca, semakin menggilanya, baliho-baliho Puan Maharani ini, justru yang semakin populer, yang semakin masuk dalam hati masyarakat, yang semakin membuat simpatik publik, itu bukan Puan. Khususnya di mata publik, gitu ya. Jadi, yang kemudian mencuri perhatian simpatik warga masyarakat, terkait dengan Capres 2024. Ya, 2024. Ini palah Pak Ganjar Pranowo ini yang saya lihat. Dari beberapa survei yang beredar, itu justru Ganjar Pranowo yang naik nilainya, semakin melejit ke atas. Nah, begitu. Nah, saya tidak tahu ini siapa orang yang memprakarsai pemasangan Baliho Puan Maharani di banyak titik, gitu ya. Tapi, nampaknya ini memang intruksi dari DPP, BDIP, dari petinggi elit-elit BDI di Jakarta. Setidaknya ini pernah disampaikan oleh Wali Kota Solo Gibran, Rekabungi Raga. Dia mengatakan, ikut memasang baliho Puan Maharani karena ada intruksi dari DPP, BDIP. Ini kan bukti fakta bahwa itu memang dikerahkan. Dikerahkan secara sistematik oleh struktura partai. Walaupun, saya pernah mengatakan juga ini, bahwa itu sebenarnya bukan langkah politik yang strategis. Tetapi justru sebaliknya itu adalah langkah yang bunuh diri, bumerang politik. Yang pertama karena hari ini adalah era digital. Hari ini itu bukan era baliho, bukan era kertas. Hari ini adalah eranya smartphone, eranya android, eranya media sosial. Maka kalau hari begini, masih ada politik yang ngomong politik tokoh masyarakat. Public figure kok mainnya kaget, mainnya kok medsosan terus. Oh itu orang ketinggalan zaman, dia raganya hidup sekarang di sini, tapi jiwanya jiwa jadul itu. Akan tergilas oleh zaman. Loh, jangan kan kok masalah kampanye politik, sistem kampanye politik. Kalau media, ini ya saya kasih tahu nih. Saya selek-selek ini pernah jadi orang media puluhan tahun. Media hari ini, media-media populer internasional bahkan gulung tikar yang pola kertasnya dan harus ditinggalkan karena merugi. Rugi dan harus migrasi secepatnya. Hari ini sudah terlambat sebenarnya kalau baru memutuskan migrasi ke dunia online, dunia digital. Loh, jangan itu media-media besar. Sudah banyak yang gulung tikar tutup edisi cetaknya, edisi kertasnya. Karena hari ini sudah bisa dihitung dengan jari orang membaca koran edisi kertas, edisi cetak. Saya sendiri berapa lama nih nggak pegang, nggak membaca media versi cetak, versi kertas. Ya karena sudah bukan jamannya. Untuk mengikuti informasi hari ini cukup dengan handphone yang ada di tangan Anda. Anda bisa mengikuti pergembangan berita-berita dari manapun tidak terbatas. Baik dari media sosial maupun dari media-media mainstream. Itu era sekarang begitu, Mbak. Mas, jadi ini politisi-politisi jadul ini nggak mengikuti pergembangan zaman. Ngebayar uang, ngebayar dana, berapa miliar itu yang dihamburkan untuk bikin baliho. Iya tau, itu bukan dana yang kecil. Lain mendingan buat membantu masyarakat kecil hari ini yang sedang terkena dampak dari pandemi. Itu baru kampahnya. Dan tidak perlu kemudian dikasih stiker. Partai politik dikasih stiker. Disablone gambar. Siapa yang mau, tidak perlu, mas. Masyarakat itu jengah dengan model-model begitu. Cukup dia tahu ini dari siapa, sudah cukup. Tidak perlu. Ngomongah sih. Sembah kok beras ke kilo, gula pasir setang kilo. Stiker partainya, stiker orang calon, stiker anggota dewan yang masuk, gedenya selangit. Jengah itu, jengah itu, mas. Betul. Saya kasih tahu itu bukan model kampenya simpatik zaman sekarang. Itu zaman jadul, mas. Zaman jadul. Makanya sangat betul apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo. Dia sadar betul tentang era kekinian. Tentang apa yang hari ini diminati. Aktif terus mengunggah kegiatan-kegiatannya di media sosial. Baik di Youtubenya, di Twitternya, Instagramnya, dan lain sebagainya. Itu yang benar. Makanya ketika hari ini namanya semakin melecet, semakin diterima oleh rakyat, didukung oleh banyak pendukungnya, namanya Ganjaris, itu ya begitu. Karena memang cara, metode beliau berkampanye dalam tanda petik lah ya. Apa yang beliau lakukan itu sesuai dengan era kekinian. Nah, makanya ini walaupun Puan Maharani akan memenuhi seluruh jagat raya Indonesia dengan baliho-baliho di setiap pertigaan jalan seandainya seluruh Indonesia. Bukannya nambah populer, bukannya nambah simpati, pasti akan nambah. Menukik, pasti akan nambah terjembab. Pasti yang diperoleh adalah kehancuran, nama baiknya. Pasti hanya akan memperburuk citra dirinya. Pasti hanya akan memperburuk citra partenya. Loh negara lagi menderita begini, kok pahamir gambar mesan-mesan. Itu sama dengan ngecek. Weh, jari-jari nanggara-nanggara masih ngecek, weh. Mbak Puan, ya, ini temungi ke tim-timai sukses sampean. Di tengah orang-orang lagi pada menderita, nangis, kencoten, keleleran. Kok pahamir pasang baliho sih, isinya orang-orang hubungannya. Kalo penderitaan rakyat mesan. Gue kaya pada bayi, agi ngujuni, pada bayi ngecek karo wong jenik. Ya, sama. Itu artinya, senyum anda di baliho, ketawa anda di baliho, ngontertawakan penderitaan rakyat yang sedang dialami hari ini. Gue kaya gue. Nah, terus apa orang ulih dari calon presiden partai-partainya? Apa mana ini kena pimpinan partai utama di atas putrinya ketua umum PDIP? Apa orang ulih nyalon? Ulih. Bagus. Tentu lah wajar. Ya, sangat ulih. Eh, apa mani kena, anu, bermesuri ya. Ibaratnya kan begitu. Putri mahkota kan begitu. Wajar. Nah, solusinya begini saja. Oke, PDIP tetap mencap. Kalau misalkan percaya diri dengan Mbak Puan Maharani terus didorong untuk menjadi calon presiden melalui partai miliknya itu, ya nggak masalah, bagus saya kira. Sekaligus menjajah lawak nanti seperti apa hasilnya. Oke, teruskan aja. Pada saatnya nanti Puan Maharani dicalonkan menjadi calon presiden berdampingan dengan siapa itu nanti yang ditentukan oleh Ibu Mika. Kan biasanya katanya begitu. Yang ngetuk palu itu ketum gitu ya. Nah, sementara itu dukungan yang terus mengalir dari publik semakin hari semakin besar kepada Pak Ganjar Pranowo juga tidak bisa dihalang-halangi. Ini adalah hak politik setiap warga negara. Hak didukung dan hak untuk mendukung. hak dipilih dan hak untuk memilih. Kan begitu. Pak Ganjar Pranowo juga punya hak untuk dipilih. Kita semuanya juga punya hak untuk memilih. Nah, oleh karena itu untuk membuktikan siapa sebenarnya calon figur yang layak memimpin rakyat ini. Figur yang mendapatkan simpatik dan dipilih oleh kreatif siapa. Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Menurut saya dua-duanya diadukan aja nanti. Biarkan Pak Puan tadi dicalonkan oleh BDIP. Nah, Ganjar Pranowo nanti dicalonkan oleh Partai Nasionalis Religius. Saya kira, saya kira ini bukan dihalui kersoran, tapi feeling saya akan ada ada partai yang mau mencalonkan Pak Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. Setidakkan saya sebutkan lah. Pokoknya gabungan nasionalis religius. Indonesia kan partai kan tidak hanya BDIP. Jadi nanti bagus itu kalau misalkan yang diadu itu ya Puan Maharani, Capres BDIP bersaing, bertarung di Pilpres 2024 melawan Ganjar Pranowo calon dari Partai Koalisi Nasionalis Religius Non-PDIP. Ini pasti akan seru biar dibuktikan nanti siapa yang menang. Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Nah, itu kan beres. Jadi Pak Ganjar gak usah minder, biar gak usah bingung, Pak Ganjar tidak usah mundur, jalan terus, biarkan anjing mengonggong, kafilah tetap berlaru, Mbak Puan juga terus silahkan pasang balihonya, kalau perlu di sudut-sudut RT, pasang itu biar semakin banyak yang kenal. Pada saatnya 2024, kita adu, dalam tanda penting, adu politik, calon presiden perempuan dari PDP dan calon presiden Ganjar Pranowo dari Partai Nasionalis dan Religius. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, NKRI, Harga Mati.